Si pedang tumpul jilid 1. Pegunungan yang berderet sepanjang 90 km itu memang patut dengan namanya yang diberikan orang sejak keribuan tahun kepadanya, yaitu gunung api. Mentakjubkan kalau melihat pegunungan yang berkilauan merah seperti api membara itu. Baru melihat bentuk dan warnanya saja sudah menimbulkan perasaan panas, seperti orang melihat gunung yang terbakar membara. Apalagi kalau mengingat bahwa di kaki pegunungan itu sebelah selatan adalah daerah Turfan, daerah yang dikenal sebagai daerah yang paling panas di seluruh daratan Cina. Daerah Turfan merupakan daerah berlekuk seperti mangkuk yang amat rendah letaknya. Kalau para musafir kelana atau rombongan pedagang yang melawat ke atau datang dari Sitian, dunia barat, yang dimaksudkan India, lewat di daerah Turfan yang mereka takuti ini dan memandang ke utara, mereka semua selalu menganggap bahwa hawa panas itu tentu datang dari gunung api itu. Sesungguhnya tidaklah demikian. Pegunungan ini tidak mengandung api, bukan pula gunung berapi. Akan tetapi pegunungan ini terdiri dari batu padas yang warnanya merah seperti api membara. Tingginya sekitar 500 meter dari permukaan laut dan tidaklah begitu panas halanya, sungguh pun pegunungan padas itu nampak gundul karena jarang ada tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup di sana. Hanya binatang unta dan kuda dari daerah itu yang sanggup membawa rombongan kafilah melintasi daerah Turfan. Kadang-kadang, di tengah hari hawanya demikian panas menyengat, bahkan lebih panas daripada hawa di gulun gobi. Namun, tanpa memikirkan hal-hal yang merugikan dan membahayakan manusia, pemandangan alam di daerah itu memang amatlah indahnya, keindahan yang tidak bisa didapatkan di daerah lain. Pantaslah kalau tempat ini oleh penduduk sekitar daerah yang lebih subur di wilayah itu, daerah Turfan dianggap sebagai tempat tinggal dewa api dan keluarganya. Menurut Dongeng, dewa api telah melakukan kesalahan di kahyangan dan oleh yang maha kuasa lalu dibuang ke gunung api, menjadi penunggu pegunungan itu. Indah dan agung, pegunungan membara yang melintang tiada putusnya, seolah menjadi benteng penghalang bagi para pedagang dari timur dan barat. Di sepanjang jalan yang dibuat oleh kafilah, terdapat tulang rangka manusia dan binatang berserakan, tanda bahwa sudah banyak korban jatuh ketika melewati daerah Turfan. Maka timbulah kepercayaan bahwa dewa api telah menyuruh anak buahnya untuk membantai orang-orang berdosa yang kebetulan melewati daerah itu. Makin jarang kafilah melalui daerah ini, dan kalau ada yang berani, tentu rombongan itu dikawal oleh sepasukan pengawal yang gagah berani dan berkepandayan tinggi. Matahari telah menggeser ke barat ketika rombongan yang cukup besar itu memasuki daerah Turfan. Sepuluh ekor unta, lima belas ekor kuda, membawa tujuh belas orang dan banyak barang dagangan. Mereka datang dari timur, hendak menuju ke barat. Dua orang yang bertubuh gemuk dan menunggang unta-unta terbesar, adalah dua orang pedagang berbang sahan. Lima belas orang berkuda adalah orang-orang kasak yang terkenal gagah perkasa dan pandai menunggang kuda dan pada zaman itu, orang-orang kasak yang terkenal jagoan mendapat banyak keuntungan dari pekerjaan mereka sebagai pengawal-pengawal yang boleh diandalkan. Dua orang pedagang bang sahan itu berusia kurang lebih lima puluh tahun. Mereka adalah pedagang-pedagang yang sudah berpengalaman, akan tetapi biasanya mereka berdagang ke Tibet, Butan dan Nepal. Baru sekali ini mereka menuju kesitian untuk berdagang dan membawa barang dagangan yang amat berharga, antara lain sutra dan batu-batu mulia yang mempunyai harga tinggi di dunia barat. Begitu memasuki Turfan, mereka disambut sengatan matahari yang membuat mereka mengeluh dan mereka beberapa kali menoleh kepada pasukan pengawal untuk mencari tempat teduh dan beristirahat. Kepala pasukan pengawal, seorang kasak yang usianya sudah lima puluh tahun lebih dan bertubuh tinggi kurus, mengangkat tangan dan menggoyangnya sebagai tanda tidak setuju. Kita harus dapat melewati Turfan sebelum malam tiba dan dia pun membunyikan camruknya di belakang dua ekor rontak itu, membuat dua ekor rontak itu terkejut dan melangkah lebih cepat. Dua orang pedagang di atas punggung rontak terangguk-angguk dan tidak berani membantah karena dalam perjalanan yang berbahaya itu, mereka harus tunduk kepada kepala pasukan pengawal yang mengatur keamanan perjalanan itu. Mereka hanya dapat minum air teh jeruk untuk melarutkan ketidaksenangan hati mereka. Setelah hati mereka sejuk kembali, dua orang saudagar itu terangguk-angguk melenggut di atas unta, sengatan matahari membuat mereka mengantuk. Tiba-tiba dua orang pedagang itu dikejutkan oleh suara ribut-ribut. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat betapa sepuluh orang pengawal berkuda sudah mengelilingi mereka dengan sikap siaga, sedangkan lima orang lain dipimpin kepala pengawal berhadapan dengan seorang laki-laki asing yang berdiri dengan sikap angkuh. Laki-laki itu berusia hampir 60 tahun, tubuh nfa tinggi pegap dengan dada yang bidang. Kedua lengan baju yang digulung sampai siku membuat sepasang lengan itu nampak kekar dan dihias otot melingkar-lingkar. Rambutnya sudah bercampur uban, diikat ke atas dan tertutup sebuah caping lebar yang melindungi wajahnya dari sengatan matahari. Telinganya yang lebar, bukit hindung yang tinggi, metusipip yang kedua ujungnya menurun, bentuk pakaiannya jelas menunjukkan bahwa pria itu adalah bangsa Uyghur. Suku Uyghur dan suku Kasak merupakan dua suku bangsa yang paling banyak berada di daerah Sinkiang atau daerah barat ini. Dua orang saudagar itu melihat betapa kepala pengawal marah-marah dan mengusir orang Uyghur itu agar tidak menghalang di jalan. Akan tetapi, orang Uyghur itu banyak tertawa saja, suara ketawanya lantang dan bernada meremahkan. Kepala pasukan makin marah dan bersama empat orang anak buahnya, dia lalu berlomcatan turun dari atas kuda mereka dan menyerang orang Uyghur tinggi besar itu dengan golok mereka. Penghadang itu tidak bersenjata, namun tubuhnya berkelebatan di antara sinar lima batang golok yang menyambar-nyambar. Mengherankan dan mengagumkan sekali melihat tubuh yang tinggi besar itu dapat bergerak seringan itu, dengan kecepatan gerak seperti seekor burung walet saja. Siapa dia dan mengapa mereka berkelahi saudagar gendut yang kepalanya botak bertanya kepada seorang anggauta pengawal terdekat. Orang itu perampok, ah tanda seru dua orang saudagar memandang terbelalak dan muka mereka berubah pucat sekali. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi dia tentu dapat dibunuh, pengawal itu menghibur. Akan tetapi, melihat betapa perampok itu belum juga dapat dirobohkan dan gerakannya seperti seekor burung walet saja, sepuluh orang pengawal yang bertugas melindungi dua orang pedagang itu sudah berloncatan turun dari atas kuda dan mereka semua telah mencabut senjata golok melengkung. Setelah belasan jurus lewat tanpa ada sebatang pun golok mampu menyentuhnya, perampok tinggi besar itu tertawa bergelak, kemudian kaki tangannya bergerak cepat dan dia mulai membalas serangan para pengeroyuknya. Dia memainkan ilmu silat yang aneh, kakinya berloncatan ke sana-sini dan kedua tangannya diputar-putar, seperti gerakan seekor burung. Akan tetapi akibatnya bukan main. Empat orang pengeroyok-roboh berpelantingan dan tidak mampu bangkit kembali karena di kepala mereka terdapat luka berlubang bekas ditembusi jari tangan perampok itu. Bahkan kepala pengawal juga hanya mampu menghindarkan maut setelah dia melempar tubuh ke belakang dan bergulingan menjauh. Kepala pengawal meloncat berdiri dan mukanya menjadi merah saking marahnya. Dia menudingkan goloknya ke arah perampok itu. Siapakah engkau? Orang Uyghur biasanya tidak saling mengganggu dengan kami bangsa kasak. Kenapa engkau hendak mengganggu pekerjaan kami? Kalian orang-orang kasak yang pelit. Aku hanya menghendaki batu-batu giyok, kemala, itu. Serahkan kepadaku dan kalian boleh ambil semua sisa barangnya. Dua ekor babi gemuk ini kita sembelih saja kata si perampok yang tinggi besar itu. Orang rendah. Kami adalah orang-orang kasak yang gagah. Kami bukan sahabat orang Han, akan tetapi sekali kami menerima tugas dan tanggung jawab, akan kami bela sampai mati. Jangan harap engkau akan dapat mengambil sepotong pun benda yang kami lindungi sebelum kami menggeletak sebagai mayat pimpinan pengawal kasak itu berteriak lantang dengan sikap gagah. Kemudian dia menoleh ke arah anak buahnya. Bentuk barisan pedang bintang sepuluh orang pengawal yang telah melindungi dua orang pedagang, kini berloncatan mengepung perampok itu bersama kepala pasukan, dan mereka membentuk barisan pedang bintang yang memiliki gerakan teratur, mengelilingi si perampok sambil berlarian dan sambil memainkan golok yang digerak-gerakan dari atas ke bawah, lalu diputar ke atas kembali. Gerakan ini mendatangkan sinar berkilauan karena tertimpa sinar matahari. Akan tetapi, perampok tinggi besar itu tidak menjadi gentar, bahkan tertawa. Kemudian dia yang mendengarkan suara melengking nyaring, menggerak-gerakan kedua lengannya dan semua perampok melihat betapa kedua lengan yang berkulit kecoklatan terbakar sinar matahari itu kini berubah menjadi merah seperti api membara. Melihat ini, kepala pengawal terkejut bukan main, kau, kau. Datuk besar tangan api dia tergagap. Bukankah engka sudah mengundurkan diri bahkan tinggal di daerah kami bangsa kasak dan diterima dengan baik. Hahaha, matamu masih awas. Nah, serahkan kemala-kemala itu dan aku akan mengampuni kalian si tangan api itu berkata. Bukan watak kami bangsa kasak untuk menyerah tanpa melawan kepala pengawal itu berseru. Kami adalah orang-orang yang setia kepada tugas sampai mati bagus, kalau begitu kalian akan mati bentak si tangan api. Barisan bintang yang terdiri dari sebelas orang itu pun sudah menggerakkan golok mereka dan melakukan penyerangan dengan serentak dan teratur. Yang mereka sebut barisan pedang bintang itu sesungguhnya adalah barisan pedang yang teratur rapi dan mereka mempelajarinya dari seorang perwira bangsa Mongol ketika pasukan Mongol menyerbu ke barat. Akan tetapi karena mereka biasa menggunakan senjata golok, maka mereka bukan memainkan pedang, melainkan golok. Melihat senjata-senjata tajam itu menyambar-nyambar dengan ganas dan teratur. Si tangan api bersikap tenang saja, bahkan senyumnya tak pernah meninggalkan bibir. Dia menggunakan kedua tangannya yang telanjang sampai ke siku, kedua lengan yang kulitnya kemerahan seperti api memberah, seperti gunung api yang nampak dari situ. Ketika dia menggerakkan kedua lengan menangkis, maka terdengar suara berdenting seolah-olah kedua lengan itu terbuat daripada baja. Dan setiap kali lengannya menangkis, pada saat golok lawan terpental, secepat kilat tangan kedua menyambar. Buk yang terpukul berteriak, tubuhnya terjengkang dan tak mampu bergerak lagi. Bagian tubuh yang terkena pukulan tangan terbuka itu seperti terbakar dan ada bekas telapak tangan di bagian itu, dan orangnya tewas seketika. Teriakan susul menyusul dan sebelas orang pengeroyok itu roboh satu demi satu. Si tangan api menyapu dengan pandang matanya. Melihat lima belas orang kasak itu sudah roboh semua dan tidak ada yang bergerak lagi, dia pun mengangkat muka ke atas lalu tertawa bergelak, suara ketawanya bergemas sampai jauh. Dua orang saudagar yang menjadi ketakutan, sudah merosot turun dari onta mereka dan melihat seluruh pengawal mereka tewas, mereka lalu melarikan diri. Perut mereka yang gendut bergayutan dan karena tidak biasa bekerja keras apalagi lari, mereka jatuh bangun dan belum ada seratus langkah, mereka sudah terengah-engah kehabisan nafas. Melihat mereka lari, si tangan api mengangkat tangan kanan ke atas dan dia berteriak lantang, suaranya berpengaruh. Hei, kalian berdua, berhenti tanda seru mendadak saja dua orang yang lari terhuyung-huyung itu berhenti, seolah kaki mereka mendadak melekat pada tanah yang mereka injak. Kembalilah kalian ke sini teriak pula si tangan api. Teriakan itu membuat mereka semakin ketakutan. Mereka ingin melarikan diri secepatnya, ingin meninggalkan tempat itu sejauhnya. Akan tetapi sungguh aneh. Kaki mereka bukan saja tidak mau diajak berlari, bahkan kini kaki itu membawa mereka membalik dan berlawanan dengan kehendak mereka, kedua kaki mereka melangkah menghampiri perampok yang telah membunuh semua pengawal mereka. Tentu saja kedua orang ini menggigil ketakutan ketika berdiri di depan perampok yang memandang kepada mereka sambil tersenyum itu. Mereka merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa seperti dalam mimpi dan tidak dapat menguasai lagi tubuh mereka. Berlututlah kalian teriak pula si tangan api. Kini kedua orang itu menjatuhkan diri berlutut. Bukan saja karena kaki mereka menghendaki demikian, akan tetapi juga karena rasa takut yang menghantui hati. Si tangan api menggunakan kakinya menendang dua batang golok yang banyak berserakan di situ, ke arah dua orang saudagar itu. Kalian ambil golok itu sungguh aneh. Perintah ini tak mungkin dapat dibantah. Dua orang pedagang itu, di luar kemauan mereka, menjulurkan tangan mengambil golok pada gagangnya. Nah, sekarang kalian bunuh diri dengan golok itu. Penggal leher kalian sendiri perintah yang aneh. Tentu saja dalam hati kecil mereka, dua orang saudagar ini menentang dan tidak mau, akan tetapi, kekuatan yang amat besar mendorong dalam benak mereka, dan tanpa dapat dicegah lagi, tangan yang memegang golok itu mengayun golok dan dua orang pedagang itu menebas leher sendiri dengan golok di tangan masing-masing. Mereka tak sempat mengeluarkan suara, roboh mandi darah yang bercucuran keluar dari luka parah di leher mereka. Hahaha, bagus. Ilmu silatku, tenagaku, dan ilmu sihirku, semua masih hampuh. Hahaha, sambil tertawa-tawa dia lalu memeriksa semua barang bawaan, mengambil kantung terisi perhiasan emas permata dan terutama sekali ukiran batu giyok, kemala, memilih tiga ekor kuda, meloncat ke atas punggung seekor kuda dan menarik tali kendali dua ekor yang lain. Lalu dia melarikan kuda meninggalkan tempat itu. Sunyi senyap di tempat pembantaian manusia itu. Sunyi yang mencekam dan mengerikan. Tiga ekor burung semacam Raja Wali terbang lalu dan mereka mengeluarkan bunyi mencicip panjang. Agaknya tiga ekor burung itu ikut merasa ngeri dan prihatin menyaksikan akibatlah manusia yang dikenal sebagai makhluk paling mulia dan paling tinggi derajatnya di seluruh permukaan bumi. Bagi burung-burung itu, tidak ada makhluk yang lebih ganas daripada manusia. Manusia membunuhi makhluk lain hanya demi mengejar kepuasan dan kesenangan, bukan karena kebutuhan mutlak. Hawa udara yang biasanya memang amat panas itu menjadi semakin panas. Nafsu adalah api yang paling panas, yang dapat membakar segala dengan liar, apabila tidak terkendali. Bahkan matahari bersembunyi di balik segumpal awan, seolah merasa malu melihat apa yang terjadi di daerah turfan itu. Hanya untuk sekantung emas permata, seorang manusia tega membunuh 17 orang manusia lain dengan hati dan tangan dingin. Hanya untuk merampas sekantung benda mati, karena benda itu dianggap akan dapat mendatangkan kesenangan dan kepuasan bagi gairah nafsunya. Kurang lebih sejam setelah si tangan api pergi, muncul tiga orang pria lain di daerah yang panas itu. Usia mereka sekitar 50 tahun dan mereka berpakaian seperti pendekta atau pertapa, pakaian yang amat sederhana dari kain kasar berwarna putih dan kuning. Di daerah barat ini, di mana terdapat banyak pertapa yang mengasingkan diri dari kehidupan ramai, kehadiran tiga orang ini tentu bukan merupakan hal yang aneh lagi. Akan tetapi kalau mereka berada di timur, dunia persilatan akan mengenal mereka dengan baik karena mereka ini merupakan tiga orang manusia sakti yang dijuluki Sam Sian, tiga dewa. Biarpun mereka bertiga itu tidak pernah muncul berbareng selama ini di dunia persilatan, namun karena ketiganya merupakan orang-orang sakti yang sukar dicari bandingnya, maka mereka mendapat julukan Sam Sian. Mereka juga jarang sekali muncul di dunia ramai semenjak mereka mengundurkan diri belasan tahun yang lalu. Cius Sian, dewa arak, diberikan sebagai julukan tongkui yang bermuka selalu kemerahan seperti orang mabok. Wataknya ugal-ugalan seperti mabok, perutnya gendut walaupun tubuhnya tidak terlalu gemuk sehingga dia nampak seperti kanak-kanak bertubuh besar yang berpenyakit cacingan. Pakainya penuh tambalan. Dilihat sepintas lalu, tidak ada apa-apanya yang mengesankan. Namun, orang ini memiliki ilmu kepandaian silat tangan kosong yang sukar ditemukan keduanya, dan dia pun memiliki sin kang, tenaga sakti, dan gin kang, ilmu meringankan tubuh, yang dasyat. Orang kedua bersama lewesan. Dia dijuluki Kiam Sian, dewa pedang, karena memang ilmu pedangnya sukar dikalahkan, bahkan belum pernah ada yang mampu menandinginya selama ini. Mukanya kekuningan tubuhnya tinggi kurus. Biarpun julukannya dewa pedang, namun tidak nampak dia membawa pedang seperti para pendekar lainnya yang menaruh pedang di punggung atau di pinggang. Selain ilmu pedang dia juga ahli banyak macam ilmu silat, ahli pula tentang filsafat agama Tuh, kepalanya dilindungi sebuah cating lebar dan pakaiannya yang juga sederhana itu nampak bersih. Orang ketiga bernama Tio Ki dan dia dijuluki Pek Amal Sian, dewa rambut putih. Entah mengapa, sejak berusia 30 tahu rambutnya telah berubah putih semua. Wajahnya tampan dan dia selalu tersenyum ramah sehingga rambut yang kesemuanya putih itu tidak membuat dia nampak tua. Tubuhnya kurus sedang dengan pakaian yang terbuat dari kain sederhana akan tetapi potongannya rapi walaupun tetap longgar seperti pakaian pendeta. Di pinggangnya terselip sebuah kipas bergagang gading, lagak dan bicaranya menunjukkan bahwa dia seorang sastrawan atau setidaknya terpelajar. Penampilannya menunjukkan seorang yang lemah. Akan tetapi justru penampilannya ini yang menyembunyikan kepandayan hebat. Selain ahli silat yang tingkatnya tidak di bawah dua orang rekannya. Dewa rambut putih ini pun memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Tiga orang sakti itu segera melibat beberapa ekor kuda yang berlarian liar. Kuda-kuda itu masih dipasangi kendali. Tentu saja mereka merasa penasaran, bahkan mereka dapat menduga bahwa para penunggangnya tentu akan kehilangan. Dan peristiwa ini membuktikan adanya kejadian yang tidak wajar. Mereka pun tanpa berbicara lagi lalu menggunakan ilmu berlari cepat, menuju ke arah dari mana datangnya kuda-kuda itu. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di tempat pembantaian tadi. Mereka menghampiri dan sejenak mengamati mayat-mayat itu dan tahu bahwa mereka itu menjadi korban pembantaian. Siancai, damai. Di mana-mana nafsu menguasai manusia sehingga terjadi kejahatan keji. Sungguh menyedihkan sekali, Siancai Kiam Sian Lousan menarik napas panjang. Pek Mausian, engkau pernah bilang bahwa seluruh alam maya pada ini berputar karena keseimbangan antara im, negatif, dan yang, positif. Kalau tidak ada malam, mana ada siang? Kalau tidak ada kejahatan, mana ada kebajikan? Yang disebut baik baru ada kalau ada keburukan. Nah, kenapa sekarang engkau merasa bersedih? Hahaha Chiu Sian Tongkui tertawa sambil berjalan di antara mayat-mayat yang berserakan dan barang-barang dagangan yang serba mahal juga berserakan, di antaranya gulungan sutra-sutra indah. Mati bukan persoalan, semua manusia mesti mati. Hanya, kira kematian itulah yang penting. Mereka semua ini mati konyol namanya, mati penasaran dan roh-roh mereka menjadi setan penasaran. Tiba-tiba Dewa Arak itu berhenti tertawa. Ih, dia ini belum mati, teriaknya. Dua orang rekannya berkelebat cepat dan kini mereka bertiga sudah berjongkok dekat tubuh kepala pengawal. Dia memiliki tubuh yang lebih kuat daripada kawan-kawannya, maka kalau semua anak buahnya mati seketika terkena hantaman lawan, dia roboh dan masih dapat bertahan. Setelah tiga orang sakti itu memeriksanya sejenak, tahulah mereka bahwa orang ini tidak mungkin dapat diselamatkan pula. Ciusian Tongkui menotok jalan darah di tengkuk dan kedua pundak, mengurut dada dan kepala pengawal itu mengeluh lirih, membuka kedua matanya dan memandang tiga wajah di atasnya itu dengan metuk kuyuh. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh kalian tanya Dewa Pedang. Si kepala pengawal memejamkan mata, mengerahkan tenaga terakhir, membuka matanya lagi dan dengan sukar mulutnya bergerak mengeluarkan suara yang parau setelah dia muntah darah menghitam. Si tangan api, dia terkulai dan matanya terpejam. Tiga orang itu terbelalak dan kelihatan bersemangat ketika mendengar disebutnya nama si tangan api. Melihat keadaan orang yang terluka parah itu, Dewa Rambut Putih segera mengerahkan kekuatan batinnya, mengusap muka dan dada orang itu. Dan, sungguh aneh, kepala pengawal yang tadi kelihatan sudah putus napasnya itu membuka matanya yang sudah kosong sinar, seperti orang mimpi saja. Cepat katakan, di mana si tangan api kata Dewa Rambut Putih, suaranya tidak wajar, melengking dan penuh getaran yang berwibawa. Kiranya orang sakti ini sedang mempergunakan seluruh tenaga dan kekuatan sihirnya untuk memberi dorongan semangat sehingga pada saat terakhir orang yang sudah sekarat itu masih akan dapat memberi keterangan yang diinginkannya. Komadi Yei Enning Yei Li, hanya sekian orang itu dapat bicara. Dia terkulai dan tewas. Akan tetapi, disebutnya Yei Enning dan Yei Li itu saja sudah cukup bagi tiga Dewa. Sudah berbulan-bulan mereka berkeliaran di daerah barat ini, bahkan menjelajahi Tibet dan Sien Kiang untuk mencari satu orang saja, yaitu si tangan api. Mereka tahu bahwa Yei Enning adalah sebuah kota yang terdapat di daerah Yei Li, daerah yang menjadi pusat tempat tinggal orang-orang kasat. Siapakah tiga Dewa dan apa hubungan mereka dengan si tangan api? Seperti telah kita ketahui, tiga Dewa adalah tiga orang tokoh persilatan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi sebetulnya sejak belasan tahun yang lalu, mereka telah menarik diri dari dunia persilatan, tekun bertapa untuk memajukan perkembangan jiwa mereka. Akan tetapi, akhirnya mereka keluar juga ketika mereka mendengar bahwa di dunia persilatan terjadi kegemparan. Di dunia persilatan munculah seorang jagoan, seorang datuk kaum sesat yang berjuluk si tangan api. Bukan saja datuk ini menguasai dunia Kang Ou, sungai telaga atau dunia persilatan, akan tetapi juga dia menggunakan ilmu kepandayannya yang hebat untuk menalukan para pimpinan perguruan-perguruan silat besar seperti Kunlun Pai, Butong Pai, Kongtong Pai, bahkan berani menghina pimpinan Xiao Lim Pai. Mendengar akan hal ini, tiga dewa terpaksa keluar dari tempat pertapaan mereka dan memenuhi permintaan para pimpinan perguruan-perguruan silat itu untuk menghadapi si tangan api. Akan tetapi, mereka terlambat. Si tangan api telah melarikan diri setelah melakukan hal yang amat menggemparkan, yaitu dia telah memasuki gudang pusaka dari Istana Kaisar dan mencuri belasan buah benda pusaka. Tentu saja Kaisar Tacu, yaitu Kaisar pertama dinasti Beng menjadi amat marah dan melalui para jagoan-jagoan Istana dan penasihatnya, Kaisar Tacu juga minta bantuan tiga dewa untuk menangkap si tangan api dan merampas kembali benda-benda pusaka itu. Demikianlah, tiga dewa lalu melakukan penyelidikan dan mereka mengikuti jejak si tangan api yang memboyong keluarganya ke barat. Akan tetapi, di barat, mereka kehilangan jejak. Mereka mencari-cari sampai berbulan-bulan lamanya, namun belum juga berhasil menemukan datuk sesat yang mereka cari itu. Kalau di timur, dunia persilatan mengenal si tangan api sehingga akan mudah mencari jejaknya. Akan tetapi di daerah barat ini, agaknya tak seorang pun mengenal namanya. Akhirnya, tibalah mereka diturfan, dan secara kebetulan saja mereka melihat korban keganasan tangan si tangan api dan kebetulan pula seorang di antara para korban itu masih sempat memberi keterangan kepada mereka sebelum mati. Setelah mendengar keterangan dari kepala pengawal itu, tiga orang sakti saling pandang, kemudian Ciyu Sian Tongkui tertawa bergelak-gelak. Hahaha, akhirnya Tuhan berkenan mengulurkan bantuan kepada kita HWS yang KWI, iblis tangan api, sekali ini engkau tidak akan lolos dari tanganku kata pula Kiam Sian Loh San sambil merabah gagang pedang yang tak pernah meninggalkan pinggangnya. Tidak nampak dari luar dia membawa pedang, namun sesungguhnya, sebatang pedang yang aneh, pedang yang lentur tipis, melilit pinggang dalam sarung pedang dari kulit tular. Pek, emosian Tiyoki tersenyum lebar dan menengadah memandang langit. Pohon yang buruk, cepat atau lambat, pasti akan menghasilkan buah yang buruk pula. Setiap kejahatan membawa hukumannya sendiri, seperti setiap kebaikan membawa pahalanya sendiri. Tuhan Maha Adil dan Maha Kuasa, bagaimana dengan mayat-mayat ini? Kita tidak mungkin dapat meninggalkan mereka begini saja, kata Dewa Arak. Engkau benar, Tiyusian. Aku pun tidak tega membiarkan mereka seperti itu, Dewa Pedang membenarkan. Entah bagaimana pendapat Pek, emosian, tentu saja kita harus mengubur mayat-mayat itu lebih dulu, jawab Dewa Rambut Putih. Kenapa tidak dibakar saja, Pek, emosian? Tanya Tiyusian si Dewa Arak. Sama saja. Jasmani kita terdiri dari empat unsur, api, air, tanah, dan udara. Setelah jasmani ditinggalkan jiwa, dia kembali ke asalnya, empat unsur air kembali kepada sumbernya. Dalam keadaan seperti ini, paling mudah dan tepat kalau kita mengubur mereka. Untuk membakar mereka, kita kekurangan bahan bakar dan akan makan waktu, sedangkan kita perlu segera mencari si tangan api ke daerah Yeili, dua orang yang lain mengangguk setuju. Di antara mereka bertiga, memang Dewa Rambut Putih yang paling pandai mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan. Tiga orang sakti itu lalu bekerja dengan cepat menggali lubang yang besar, menggunakan golok-golok yang berserakan di situ. Sebelum senja tiba, mereka sudah selesai mengubur 17 mayat itu ke dalam sebuah lubang yang besar dan menimbuni lubang itu. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu untuk melakukan pengejaran terhadap si tangan api. Dewa Arak tidak lupa untuk mengambil beberapa meter sutra putih dan kuning untuk mengganti pakaian mereka kelakalau ada kesempatan untuk membuatnya. Daerah Yeili adalah nama yang diberikan kepada daerah subur di lembah sungai Yeili yang letaknya di perbatasan Cina bagian barat laut. Lembah itu amat subur. Terbentang luas padang yang hijau dan subur, indah permai. Padang inilah yang disebut daerah Yeili, termasuk daerah Sinkiang dan di daerah ini menjadi pusat tempat tinggal suku bangsa Uigur dan Khasat. Dua suku bangsa ini merupakan penghuni yang paling besar jumlahnya dan yang sudah turun-temurun tinggal di daerah itu. Masih banyak lagi terdapat suku-suku bangsa yang kecil-kecil jumlahnya, seperti suku Mongol, Kwi, Manchu, Usbe, Tatar, Sipo, dan lain-lain. Bahkan ada pula suku Han yang merupakan suku terbesar dan mengaku sebagai pribumi di Cina. Namun di daerah Yeili, bangsa Han merupakan kelompok kecil saja walaupun tentu saja mereka terpandang karena setelah kekuasaan Mongol jatuh, kini Cina kembali dikuasai oleh kerajaan baru yang disebut dinasti Beng, terang, dipimpin oleh orang-orang Han. Padahal, kalau ditelusur benar-benar silsilah seseorang, sukarlah dipastikan bahwa seseorang itu benar-benar asli. Pernikahan antar suku sudah terjadi sejak keribuan tahun yang lalu, apalagi dalam sebuah negara yang daerahnya luas dan memiliki suku yang puluhan banyaknya. Akan tetapi, rupa-rupanya kaum peranakan, keturunan dari hasil kawin campuran itu tetap mempertahankan kelas mereka dan mengaku sebagai suku Han, karena agaknya capri bumi mendatangkan semacam perasaan unggul dan bangga. Mereka lupa atau sengaja lupa bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah bermacam suku, hasil pernikahan nenek moyang mereka dengan suku-suku lain, baik dari pihak nenek moyang ayah maupun ibu. Di daerah Ye'ili, yang paling kuat karena terbanyak jumlahnya adalah suku Kasak dan suku Uyghur. Mereka hidup berkelompok dan berpisah, namun dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan, mereka bergaul. Di dalam pasar mereka bersatu, juga warung-warung teh dan rumah-rumah makan menjadi tempat pertemuan dan pergaulan antar suku yang tidak membeda-bedakan. Kota Ye'ening adalah sebuah kota di daerah Ye'ili yang dihuni sebagian besar oleh orang-orang Kasak. Namun di kota ini pun tinggal banyak orang dari suku bangsa lain, terutama suku bangsa Uyghur yang sebagian besar beragama Islam. Biarpun ada kemiripan pada wajah dan kulit mereka, namun mudah membedakan mereka dari pakaian mereka, terutama pelindung kepala. Orang-orang Uyghur yang beragama Islam yang pria hampir semua mengenakan semacam peci berwarna putih atau hitam atau juga belang-belang seperti kulit harimau, sedangkan wanitanya sebagian besar berkerudung dengan warna-warni indah. Suku Kasak ada pula yang berpeci, akan tetapi banyak yang memakai kain pembungkus kepala juga pakaian mereka berbeda, dan topi para wanitanya terbuat dari bulu. Para prianya, banyak pula yang mengenakan topi bulu domba, dan suku Kasak ini terkenal tangkas dan pandai menunggang kuda. Sebaliknya suku Uyghur lebih ahli memelihara ternak domba dan bertani. Selain kota Ye In Ning, di daerah Ye Ili terdapat banyak kota lain seperti Chow Su, Chak Pu Chai, Su Witing dan lain-lain. Akan tetapi kota Ye In Ning terletak di lereng bukit yang indah pemandangan alamnya dan sejuk hawanya. Pegunungan di sana menghasilkan rumput yang baik dan padang-padang rumput terbentang luas di lereng-lereng bukit, di antara pohon-pohon cemara yang rimbon dan menjulang tinggi. Sungguh merupakan tempat yang menguntungkan sekali bagi para pemelihara ternak. Maka, terkenalah bulu-bulu domba yang gemuk dan halus dari daerah Ye Ili, sehingga bulu domba merupakan hasil besar yang dikirim ke barat dan ke timur. Juga hasil panen gandum dari sawah ladang dan buah-buahan dari kebun-kebun, membuat penduduk daerah Ye Ili pada umumnya dan kota Ye In Ning pada khususnya, hidup berkecukupan, bahkan boleh dibilang makmur untuk ukuran kehidupan di daerah pegunungan. Penghuni pegunungan tidak dikejar banyak kebutuhan. Bagi mereka, asalkan keluarga dalam keadaan sehat cukup makan dan pakaian, mempunyai rumah yang kokoh, mereka merasa kecukupan. Untuk bergembira, mereka secara berkelompok seringkali mengadakan pertemuan, menikmati hasil panen, makan hidangan berupa masakan sendiri dan buah-buahan dari kebun sendiri, minuman buatan sendiri, dan mereka menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan. Apalagi yang dikehendaki seseorang dalam hidupnya? Keluarga si tangan api tinggal di sudut kota Ye In Ning, memiliki pekarangan dan kebun yang luas. Si tangan api datang kurang lebih setahun yang lalu, bersama seorang istri dan seorang anak laki-laki, dan dia membeli rumah besar dengan pekarangan besar itu, lalu tinggal di situ sebagai orang yang dianggap kaya. Si tangan api ini adalah keturunan Uyghur yang belum beragama Islam, melainkan agama Hindu karena sejak muda dia merantau ke India dan berguru kepada orang-orang sakti di India. Namanya Sujit Kong dan setelah pulang dari India, dia langsung mengembara ke daratan China sebelah timur dan muncul sebagai seorang jagoan, seorang datuk. Dia malang melintang di sepanjang perjalanan dari daerah barat ke timur, bahkan namanya terkenal sampai di kota Raja Nanking. Dia bukan saja terkenal dengan ilmu silatnya dan juga tenaganya yang dasyat, akan tetapi terkenal pula dengan ilmu sihirnya. Kemenangan demi kemenangan membuat dia tekebur dan sombong, bahkan dia mengangkat diri menjadi jagoan nomor satu di dunia. Dia bahkan berani mendatangi partai-partai persilatan besar seperti Godi Pai, Kunlun Pai, Butong Pai bahkan Siaulintai untuk menantang para pimpinan perguruan silat, dan telah membunuh beberapa orang tokoh penting di dunia persilatan. Para pendekar menjadi marah, namun sebegitu jauh belum ada seorang pun pendekar yang mampu menandingi si tangan api. Akhirnya, karena maklum bahwa dia dimusuhi para pendekar dia mengambil keputusan untuk kembali ke barat. Apalagi dia sudah mulai tua, sudah hampir 60 tahun usianya dan dia ingin hidup tenang di kampung halamannya, yaitu di daerah Yeili. Akan tetapi, bukan si tangan api kalau dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan nama besar dan perbuatan yang menggemparkan. Dia menyelundup ke dalam gudang pusaka milik kaisar dan mencuri belasan buah benda pusaka yang amat berharga. Gegerlah kota raja, dan berita tentang perbuatan si tangan api ini segera terdengar di seluruh dunia Kang O. Di Yeining, Sejit Kong terkenal sebagai seorang hartawan, bahkan dia segera memperlihatkan kepandainya dan ditakuti orang. Nama julukannya si tangan api segera dikenal orang di seluruh Yeili. Akan tetapi, berkat permintaan istrinya, di Yeili dia tidak pernah melakukan kejahatan dan hidup tenang tenteram seperti yang diidamkannya. Istri Sejit Kong adalah seorang wanita, yang jauh lebih muda, berusia 28 tahun dan memiliki kecantikan yang khas suku Uyghur. Wanita Uyghur memang memiliki kecantikan yang khas, manis dan anggun. Sejit Kong amat sayang kepada istrinya ini, dan hal ini nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan datuk itu memanjakan istrinya, membelikan banyak pakaian sutra yang indah-indah, juga perhiasan yang mahal-mahal. Dan wanita itu pun kelihatan mencinta suaminya, walaupun ia pendiam dan tidak pernah mau bercerita tentang keadaan keluarganya. Suami istri ini mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun, diberi nama Sin Wan oleh ayahnya. Datuk besar itu amat sayang kepada Sin Wan dan sejak berusia 5 tahun, anak itu telah digembleng oleh ayahnya sehingga kini dalam usia 10 tahun dia telah menjadi seorang anak yang bertubuh kuat dan pandai bersilat. Akan tetapi sungguh jauh bedanya dengan wata ayahnya. Kalau ayahnya seorang datuk yang keras hati dan suka mencari musuh, ingin menonjol dan paling jagoan, sebaliknya Sin Wan seorang anak yang pendiam dan sama sekali tidak bengal, bahkan penurut sekali, terutama terhadap ibunya. Mungkin dia mewarisi wata ibunya yang juga pendiam dan lembut, wanita yang tidak pernah kelihatan marah, dan tidak pernah pula kelihatan ribut dengan suaminya. Tentu saja sebagai suami istri, pernah judi tak ribut dengan suaminya. Hanya karena ia seorang wanita yang sopan dan lembut, ia tidak pernah mau ribut di depan orang lain, bahkan tidak mau ribut dengan suaminya di depan anak mereka. Kalau sudah di kamar berdua, barulah wanita yang lembut ini menegur dan memprotes suaminya. Dan kalau sudah begitu, biasanya datuk besar yang keras hati dan keras kepala ini selalu tunduk dan mengalah. Setelah setahun tinggal di Yai Enning dan hidup dengan tenteram, pada suatu hari Sejip Kong pergi meninggalkan rumahnya. Dia berpamit kepada istrinya bahwa dia hendak pergi mengunjungi sahabat-sahabat lamanya di daerah Turfan, di sekitar Pegunungan Api. Ilmuku tangan apiku dapatkan di Pegunungan itu pula. Aku ingin melihat apakah guruku masih berada di sana, dan aku ingin menjenguk teman-temanku. Sejip Kong pergi selama sebulan dan ketika dia kembali, dia disambut oleh istri dan putranya dengan gembira. Akan tetapi malam hari itu, setelah Sin Wan tidur di kamarnya sendiri dan suami istri itu tinggal, berdua saja di kamar mereka, Jubita nampak marah-marah kepada suaminya. Bukankah engkau sudah berjanji bahwa engkau akan cuci tangan, tidak lagi melakukan kejahatan di sini? Lupakah engkau akan janjimu kepadaku? Di timur engkau telah mengganas dan terkenal sebagai seorang datuk besar, tidak pantang melakukan segala bentuk kekejaman. Akan tetapi di sini, kita berada di antara bangsa sendiri. Aku akan merasa malu sekali kalau di sini aku dikenal sebagai istri seorang penjahat besar. Ah, kekasihku, istriku yang manis. Kenapa engkau marah-marah? Lihat, kepergianku untuk mencarikan benda-benda yang amat indah untukmu. Lihat emas permata dan batu-batu giyok ini. Tak ternilai harganya. Semua ini kuserahkan kepadamu, semua untukmu, sayang. Tidak sedih aku Jubita yang biasanya kelihatan pendiam dan lembut itu, kini benar-benar marah. Mukanya kemerahan dan matanya bersinar-sinar menatap wajah suaminya, lalu melihat ke arah peti hitam terbuka yang berisi emas permata dan batu kemala itu. Ia menuding ke arah peti itu. Dari mana engkau mencuri atau merambok benda-benda ini? Aku seperti melihat barang-barang itu bergelimang dan berlepotan darah. Kembalikan, aku tidak sudi menerimanya Bita, istriku yang kucinta, jangan begitu. Sungguh mati, aku tidak merampasnya dari orang-orang di sini. Aku sudah memenuhi janji, tidak membuat ribut di sini. Aku merampasnya dari kafilah orang Hon di dekat gunung api sana, tidak ada orang tahu. Wanita cantik itu mengerutkan alisnya. Tidak ada orang tahu. Apakah engkau ini bukan orang? Iblis barangkali? Dan bagaimanapun juga, Tuhan melihat dan mengetahuinya. Ya Allah, sampai kapankah engkau akan menyadari semua kesalahanmu? Sampai kapankah engkau akan bertobat dan minta ampun kepada Allah? Sudahlah, kalau engkau belum mau menerimanya, maafkan aku, istriku. Biarku simpan dulu benda-benda ini, akan tetapi jangan kau marah kepada aku. Aku hanya merampas benda-benda ini untuk menyenangkan hatimu, sayang, sejidkong. Kalau engkau ingin menyenangkan hatiku, jangan lakukan kejahatan lagi, bertobatlah kepada Allah, bahkan pergunakan kepandayan yang kau miliki untuk melakukan Dharma Bhakti kepada Allah, untuk menolong sesama umat manusia, menderma kepada fakir miskin, menentang yang jahat dan membela yang lemah tertindas. Kalau engkau mau bersikap seperti itu, sungguh hatiku akan senang sekali, baiklah, baiklah, aku berjanji. Istriku manis, coba kau ingat saja, bukankah selama sepuluh tahun ini aku selalu memegang janjiku terhadap dirimu? Bagaimana sikapku terhadap dirimu, dan terhadap anak kita sinuan? Pernahkah aku melanggar janji wanita itu termenung di tepi pembaringannya dan beberapa kali ia menarik napas panjang? Kalau engkau tidak memegang janji, apakah kau kira aku masih suka hidup sampai sekarang? Engkau memang memenuhi janjimu itu, akan tetapi di luaran, engkau tiada hentinya menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendakmu. Bahkan di sini pun, biar engkau tidak melakukan kejahatan, akan tetapi engkau memamerkan kepandayan sehingga sebentar saja semua orang kasak tahu belaka bahwa engkau adalah si tangan api yang ditakuti itu, sejitkong menarik napas panjang dan menyimpan kembali peti hitam itu. Dia sendiri seringkali merasa heran mengapa terhadap istrinya ini, dia seperti kehilangan semua kekerasan hatinya, kehilangan semua keangkuhannya, bahkan kehilangan semangat. Dia tahu bahwa tanpa jubita, hidupnya tidak ada artinya. Bahkan dia harus mengakui dalam hati bahwa semua perbuatan yang dia lakukan, untuk menjadi orang gagah nomor satu di kolong langit, mengumpulkan benda-benda pusaka dan benda berharga, semua itu dia lakukan demi istrinya, dan menyenangkan hati istrinya. Baiklah, istriku yang baik. Mulai saat ini aku akan mentaati semua kehendakmu. Engkau lihatlah, mulai sekarang, hari mau yang ganas ini akan berubah menjadi domba yang lemah dan jinak, dia menghampiri istrinya dan merangkul. Jubita memejamkan matanya dan seperti biasa, ia tidak pernah menolak menerima tumpahan kasih sayang suaminya. Ia seorang istri yang baik, yang tidak pernah mengurangi kewajibannya, dan biarpun baru saja ia menegur dan marah kepada suaminya, kini ia siap melayani suaminya dengan pasrah. Malam itu, Sin Wan asik dengan oleh-oleh ayahnya, yaitu sebuah kitab dongeng sejarah. Sejak kecil, oleh ibunya Sin Wan diharuskan mempelajari ilmu sastra, sehingga dalam usia 10 tahun, dia sudah pandai bakat tulis. Ketika mereka tinggal di timur, ibunya mengundang sastrawan untuk mengajarnya. Selain itu, Jubita juga mengharuskan dia membaca kitab-kitab agama Buddha, kitab-kitab guru besar Hongcu, juga ibu yang bijaksana ini mengajarkan pembacaan ayat kitab Al-Quran. Ibunya mengajarkan budi pekerti, sehingga biarpun sejak kecil anak itu digembleng ilmu silat oleh ayahnya, namun dia tetap berwatak lembut, percaya dan memuja Tuhan Allah, pencipta seluruh alam maya pada berikut isinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali muncul belasan orang di pekarangan rumah keluarga Sejit Kong. Mereka adalah belasan orang laki-laki yang berusia antara 30 sampai 50 tahun dan semua kelihatan gagah perkasa. Dari sikap, pakaian dan senjata yang ada pada mereka mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa bertualang di dunia Kang O, Sungai Telaga, orang-orang yang sudah biasa hidup keras mengandalkan kepandaian silat, ketebalan kulit dan kekerasan tulang. Hwe Chiang Kwei, Iblis Tangan Api, Sejit Kong, keluarlah dari tempat persembunyianmu teriak seorang di antara 13 orang itu yang usianya sudah 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan bermata satu karena matu kirinya buta. Sejit Kong masih tidur pada pagi hari itu karena dia memang masih lelah karena habis melakukan perjalanan jauh. Istrinya sudah sejak pagi subuh tadi bangun dan sibuk di dapur mempersiapkan sarapan untuk suami dan anaknya, sedangkan Sin Wan juga sudah tekun melanjutkan pembacaan kitabnya. Mendengar teriakan yang melengking lantang sekali karena bidorong kekuatan KHI Kang, baik Sin Wan maupun ibunya terkejut bukan main. Teriakan yang melengking itu menebus sampai ke seluruh bagian rumah itu, bahkan terdengar ke seluruh kota Yien Ning. Jubi tak berlari keluar dari dalam dapur, hampir bertabrakan di ruangan tengah dengan putranya kemudian mereka berdua cepat menuju ke pintu depan. Ketika mereka membuka pintu depan, mereka melihat 13 orang yang sikapnya bengis dan mengancam itu. Sin Wan adalah seorang anak yang lembut hati dan pendiam, akan tetapi sejak kecil oleh ibunya ditekankan tentang susila dan sopan santun. Oleh karena itu, melihat sikap 13 orang itu, dia merasa tak senang. Cui, Anda sekalian, adalah orang-orang tua yang kelihatan gagah, akan tetapi kenapa datang sebagai tamu tak diundang yang bersikap kurang ajar. Bersikap lah sopan kalau menjadi tamu 13 orang itu memandang kepada Sin Wan dan ibunya, dan 13 pasang metu itu memandang kepada Jubi tak dengan kagum dan pandang maceliar, dan mereka memandang kepada Sin Wan dengan marah. Seorang di antara mereka, yang bertubuh pendek dan berkepala botak memaki, bocah setan, jaga mulutmu itu, aku akan merobeknya berbareng dengan kata terakhir, si botak pendek itu sudah menggerakkan tangan kirinya dan meluncurlah sinar menyilaukan sebatang hui itu, pisau terbang, ke arah mulut Sin Wan. Kalau anak lain yang menghadapi serangan ini, tentu pisau itu benar-benar akan merobek mulutnya. Namun, sejak kecil Sin Wan sudah digembleng ilmu silat oleh ayahnya. Menghadapi serangan itu, dia sama sekali tidak menjadi gugup. Tangan kanannya bergerak dan dia telah menangkap pisau itu di antara jari-jari tangan yang menjepitnya kemudian tanpa banyak cakap lagi. Sin Wan melontarkan pisau itu ke arah penyampitnya. Eh tanda tanya si pendek botak terkejut, akan tetapi dia pun liai, dan dapat menangkap lagi senjata rahasianya. Pada saat itu terdengar suara lantang dari dalam rumah. Anjing-anjing dari mana sudah bosan hidup dan ingin menjadi bangkai muncullah HWC yang KWI sejibkong dari dalam rumah dengan pakaian dan rambut yang sudah rapi. Agaknya dia tadi mendengar pula kedatangan 13 orang itu, akan tetapi dia tidak tergesa-gesa dan berganti pakaian, mencuci muka dan menyisi rambut lebih dahulu. Melihat suaminya muncul dan mendengar suaranya yang mengancam, istri datuk itu segera berkata dengan nada suara yang serius. Berjanjilah bahwa engkau tidak akan membunuh orang Sin Wan melihat ayahnya menatap wajah ibunya dan tampak keragu-ragu, dan belum juga menjawab ucapan istrinya itu. Berjanjilah desak pula Jubita kepada suaminya. Datuk besar itu menghela nafas lalu mengangguk. Baik, aku berjanji tidak akan membunuh orang. Kalau anjing-anjing ini kurang ajar, aku hanya akan memberi ajaran kepada mereka agar tidak berani datang mengganggu lagi. Jubita kelihatan lega dan ia pun memegang tangan putranya. Sin Wan mari kita masuk. Biar ayahmu yang menghadapi mereka itu, Sin Wan juga mengenal ketegasan dan perintah dalam suara ibunya yang lembut. Dia mengangguk dan mereka berdua lalu masuk kembali ke dalam rumah. Wanita itu melanjutkan pekerjaannya di dapur, sedangkan Sin Wan mencoba untuk melanjutkan bacaannya, akan tetapi sia-sia karena ingatannya melayang keluar rumah. Akhirnya dia tidak dapat menahan perasaan hatinya dan dia pun keluar dari ruangan itu, menuju ke depan dan mengintai dari balik pintu depan, melihat bagaimana ayahnya menghadapi 13 orang kasar dan tidak sopan itu. Agaknya ketika dia masuk tadi, 13 orang itu telah memperkenalkan diri kepada ayahnya karena kini dia melihat ayahnya tertawa bergelak sampai perutnya terguncang dan mukanya menengadah. Betapa gagahnya sikap ayahnya menghadapi 13 orang kasar yang nampak bengis mengancam itu. Hahaha, kiranya kalian ini yang di daerah Pantai Pohai dikenal dengan julukan Butek Capsa KWI, 13 iblis tanpa tanding? Hahaha, sungguh tekebur, mempergunakan julukan seperti itu. Dahulu pun aku sudah mendengar akan nama kalian, akan tetapi setelah mendengar bahwa kalian hanyalah penjahat-penjahat kecil yang menjadi antek para bajak laut Jepang, aku pun tidak peduli. Sekarang kalian datang mencari aku, ada urusan apakah kalau saja tidak ingat akan pesan istrinya, tentu Datuk Besar ini tidak sudi banyak cakap lagi dan sejak tadi dia sudah turun tangan membunuh mereka ini. Seorang di antara mereka, yang tinggi kurus dan nampak tenang, usianya 50 tahun lebih dan di punggungnya terdapat sepasang pedang, melangkah maju dan agaknya dialah pemimpin rombongan itu. Sepasang matanya tajam mencorong, sikapnya angkuh dan dia memandang tuan rumah itu seperti seorang atasan memandang bawahan. Hwe Chiang Kwe I, ketika engkau meraja lelah di timur sana, kami masih mendiamkan saja karena kita dari satu golongan dan seperti kami, engkau juga memusuhi para pendekar. Kami menganggap engkau orang segolongan maka kami tidak mencampuri. Akan tetapi, engkau telah mencuri pusaka istana. Engkau seorang suku bangsa Uyghur yang liar telah berani melarikan pusaka-pusaka istana. Hem, kami sebagai orang-orang hon tidak bisa membiarkan saja perbuatanmu ini. Kembalikan pusaka-pusaka itu kepada kami wah, wah, sungguh bebat. Kalau aku tidak mau mengembalikan, kalian mau apa tantang sejitkong sambil tersenyum mengejek? Terpaksa kami tidak akan memandang segolongan lagi, dan kami akan menangkap dan menyerepmu ke istana agar menerima hukuman sebagai pencuri. Kembali sejitkong tertawa bergelak. Hahaha, sungguh lucu sekali. Butek Capsaka WI sudah biasa membantu para bajak laut Jepang, sekarang tiba-tiba ingin menjadi pahlawan? Kamu yang berjuluk Butek Tiamo, setan pedang tanpa tanding, itu, dan yang memimpin gerombolan 13 orang ini. Katakan saja bahwa kalian menginginkan pusaka-pusaka itu untuk kalian sendiri, bukan untuk dikembalikan kepada Kaisar. Bukankah begitu, Capsakau, 13 ekor anjing sengaja datuk besar itu mengubah julukan Capsaka WI, 13 iblis, menjadi 13 anjing. Si pendek botak yang tadi menyerang Sin Wan, menjadi marah sekali. Dia melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah muka sejitkong, iblis sombong, berani kau menghina kami? Sekarang, bukan saja semua pusaka harus kau serahkan kepada kami, juga wanita cantik tadi. Ia istrimu, bukan? Ia pun harus diserahkan kepadaku, sebagai hukuman atas sikapmu ini seketika wajah sejitkong menjadi merah. Dia sudah biasa mendengar ucapan kasar menghina, dan hal itu dianggap lumrah. Akan tetapi ada suatu pantangan baginya. Siapapun juga di dunia ini tidak boleh menghina istrinya tersayang. Sinar matanya seperti berapi dan panas ketika dia menatap wajah si pendek botak itu. Si botak ini memang berwatak matuk keranjang. Dia merupakan seorang di antara tiga saudara berjuluk Buteek Sen Choa, tiga ular tanpa tanding, yang masuk menjadi anggauta kelompok 13 iblis tanpa tanding. Semua anggauta gerombolan ini menggunakan julukan Buteek, tanpa tanding, yang menunjukkan kesombongan watak mereka. Dan di daerah Poyang, di sepanjang pantai Laut Timur, mereka memang amat dipakuti, apalagi setelah mereka bergabung dengan para bajak Laut Jepang yang selalu mengganggu keamanan di perairan Laut Timur dan di sepanjang pantai, Jahanam busuk, aku harus menghancurkan mulutmu, bentaknya dan tiba-tiba saja tubuh sejitkong yang tinggi tegak itu sudah melayang ke depan, ke arah si pendek botak. Biarpun dia pendek, namun si botak ini terkenal dengan kecepatan gerakannya dan juga tenaganya yang besar. Engkau yang akan mampus di tanganku bentaknya dan dia pun sudah melolos rantai yang kedua ujungnya dipasangi pisau seperti pisau terbang yang biasa dia pergunakan sebagai senjata rahasia. Begitu sejitkong meloncat dekat, dia sudah menyambut dengan serangan rantainya. Dua batang pisau itu menyambarnya yang bardasyat dan terdengar suara bersiutan nyaring. Diam-diam sejitkong menilai gerakan lawan dan tahulah dia bahwa lawannya ini tidak boleh dipandang remeh. Apalagi ketika dua orang saudara si botak juga maju mengeroyuknya. Mereka bersenjata golok besar dan gerakan mereka pun dasyat. Sejitkong yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah tinggi tingkatnya, mempergunakan kelincahan gerakannya untuk mengelak, berloncatan menyelinap di antara gulungan sinar rantai dan golok. Namun, dia tidak membalas kepada dua orang yang lain, karena perhatiannya dia tujukan kepada si botak pendek untuk melaksanakan ancamannya. Dia harus menghancurkan mulut yang telah berani menghina istrinya itu. Setelah lewat belasan jurus dikeroyok tiga orang yang berjuluk tiga ular tanpa tanding itu, sejitkong melihat kesempatan baik. Ketika kedua ujung rantai yang dipasangi pisau itu menyambar kepadanya dengan berbareng, satu dari atas dan satu lagi dari samping, dia tidak mengelak melainkan menyambut kedua batang pisau yang amat tajam berkilauan itu dengan kedua tangannya. Dia berhasil menangkap dan mencengkeram kedua batang pisau itu, menangkap rantainya dan sebelum si botak tahu apa yang terjadi, kedua lengannya telah terbelit rantai dan tubuhnya terangkat dari atas tanah lalu diputar-putar menyambut golok kedua orang saudaranya. Tentu saja dua orang itu terkejut dan menarik kembali golok mereka, bahkan meloncat ke belakang karena khawatir kalau golok mereka akan melukai saudara sendiri. Sejid Kong menghentikan putaran tubuh si pendek botak yang kedua lengannya telah terbelit rantai, menurunkannya dan sekali dia menggerakkan tangan kiri, jari-jari tangannya yang panjang dan besar, yang kuat bagaikan baja mentah, sudah menampar ke arah mulut si botak. Rak tubuh si botak terpelanting dan dia pun roboh dengan muka mandi darah karena mulutnya telah remuk. Tulang rahang berikut semua giginya hancur dan biarpun dia tidak akan tewas dengan luka itu, namun sukar dibayangkan bagaimana dia akan mampu bicara dan bagaimana pula dia akan mengirim makanan ke dalam perutnya. Sejid Kong selalu teringat akan janjinya kepada istrinya, maka ketika tangannya menampar tadi, dia membatasi tenaganya agar jangan membuat hancur kepala botak itu. Melihat betapa si botak itu roboh dengan muka bagian bawah remuk, tentu saja dua belas orang lainnya menjadi marah sekali. Butek Tiamo yang memimpin gerombolan itu segera mengeluarkan bentakan dan mencabut sepasang pedangnya, kemudian bersama rekan-rekannya dia lalu mengepung sejid Kong yang berdiri jungan tenang dan tegak di tengah-tengah, tanpa memegang senjata apapun. Biarpun demikian, dia tetap waspada karena dia maklum bahwa tingkat kepandayan para pengepunnya ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan kepandayan 15 orang kasak yang dibunuhnya baru-baru ini ketika dia merampas barang berharga dari kafilah itu. Kini yang mengeroyuknya adalah tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal dan rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga yang besar. Sin Wan yang menonton perkelahian itu, memandang dengan hati bangga dan kagum. Biarpun dia sendiri berwatak lembut dan ibunya selalu menekankan bahwa mempergunakan kekerasan untuk melukai, apalagi membunuh orang lain, merupakan perbuatan yang jahat dan tidak baik, namun kini melihat ayahnya dikeroyok dan ayahnya menghadapi orang-orang yang jahat itu, dia merasa bangga. Apalagi ketika melihat ayahnya bergerak sedemikian cepatnya sehingga tubuhnya tak nampak lagi. Yang nampak hanya bayangan berkelebatan di antara sambaran banyak senjata, kemudian terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya para pengeroyok seorang demi seorang. Dalam waktu tidak lebih dari setengah jam, 13 orang tokoh sesat yang terkenal di dunia Kang Ou itu telah roboh semua. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tewas. Ada yang patah tulang pundaknya, patah tulang kaki atau lengan, ada yang bocor kepalanya, ada yang pingsan, akan tetapi tidak ada yang tewas. Keapsa KWI, dengar baik-baik. Kalian harus berterima kasih kepada istriku, karena kalau tidak ada dia, kalian sekarang sudah menjadi bangkai semua. Nah, pergilah dan jangan injak lagi daerah ini Butekyamo sendiri hanya patah tulang pundak kanannya. Dia masih dapat berjalan dan menggerakkan lengan kiri. Karena maklum bahwa dia dan kawan-kawannya tidak akan mampu menyerang lagi, dia lalu memimpin kawan-kawannya untuk saling bantu dan dengan terpincang-pincang, ada yang memapah kawan, ada pula yang menggotong teman yang pingsan, mereka meninggalkan kota Yien Ning diikuti sorak dan ejekan dari para penghuni kota yang tadi sempat menyaksikan pertempuran di pekarangan rumah si tangan api itu. Sin Wan lari ke dalam menemui ibunya di dapur. Dengan gembira dia menceritakan kepada ibunya betapa ayahnya dengan gagah perkasa berhasil mengusir 13 orang kasar itu. Ayah hebat sekali, ibu, kata Sin Wan. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang hebat, dan mereka semua bersenjata, sedangkan ayah yang dikeroyok tidak memegang senjata. Namun, mereka semua roboh dengan luka-luka. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang dibunuh ayah, ibunya mengangguk, akan tetapi wajahnya tidak kelihatan gembira. Bagaimana ia akan dapat menikmati hidup tenteram kalau setelah pindah begini jauh, masih saja suaminya didatangi orang-orang yang memusuhinya. Semua ini adalah akibat kereh hidup suaminya yang lalu, kereh hidup yang penuh kekerasan, penuh perkelahian dan permusuhan. Sin Wan, ku harap kelak setelah dewasa, engkau tidak mempunyai banyak musuh seperti ayahmu, aku tidak suka bermusuhan, ibu, akan tetapi di dunia ini banyak orang jahat. Kalau aku diserang orang, seperti tadi, tentu aku harus memeladiri. Ayah tadi pun hanya memeladiri. Orang-orang itulah yang datang mencari perkara dan menyerang ayah, wanita itu diam-diam mengeluh dalam hatinya. Puterannya itu tidak tahu orang apa sebenarnya ayahnya itu. Sin Wan tidak tahu bahwa ayahnya adalah seorang datuk besar dunia sesat yang terkenal amat kejam dan tidak pantang melakukan kejahatan bagaimanapun juga. Dia hanya tahu bahwa ayahnya seorang yang sakti, memiliki banyak ilmu yang dasyat, dan bahwa ayahnya amat mencinta ibunya dan amat sayang kepadanya. Sudahlah. Sin Wan, aku sedang sibuk masak, dan aku tidak ingin bicara tentang perkelahian itu. Sin Wan meninggalkan dapur dan mencari ayahnya. Sejip Kong berada di kamarnya dan sedang mengagumi benda-benda yang dikeluarkan dari dalam sebuah peti hitam besar. Ketika Sin Wan memasuki kamar, dia menoleh dan tersenyum. Masuklah, dan mari kau lihat benda-benda pusaka ini, Sin Wan. Benda-benda ini tak ternilai harganya benda-benda itu ada yang indah, ada yang aneh pula bagi Sin Wan. Ada patung Dewi Kuan Im yang amat indah, terbuat dari gading terukir halus. Ada pula mainan dari batu giyok yang juga diukir indah sekali, berbentuk naga, ada pula yang seperti bentuk burung hong. Juga terdapat dua batang pedang. Yang sebuah memiliki sarung dan gagang yang terbuat daripada mas terukir indah sekali, bahkan sarung dan gagang itu dihias intan permata yang berkilauan. Akan tetapi ada pula sebatang pedang yang sarungnya terbuat dari kulit yang kasar, dan gagangnya juga sederhana sekali. Sudah pergikah semua orang kasar tadi? Ayah Sin Wan bertanya sambil duduk di kursi dekat ayahnya, mengamati benda-benda indah dan aneh itu. Hahaha, engkau melihat mereka tadi? Dan engkau sudah menghalau serangan hui itu, pisau terbang, ya? Bagus. Mereka sudah kuusir pergi, pencoleng-pencoleng cilik tak tahu diri itu. Kalau bukan ibumu yang melarangku, tentu mereka semua itu sudah kubunuh. Mengapa mereka itu datang memusuhi ayah tikus-tikus tak tahu diri itu ingin merampas benda-benda pusaka ini, Sin Wan? Kini perhatian Sin Wan tertarik kepada benda-benda itu. Memang ada yang indah, banyak yang aneh, akan tetapi mengapa orang-orang datang memusuhi ayahnya untuk merampas benda-benda ini? Apa sih hebatnya benda-benda ini sampai mereka datang hendak merampasnya dari mu? Hahaha, anak bodoh. Kau tahu, semua orang Kang Ngung siap mempertaruhkan nyawa untuk dapat memiliki sebuah saja dari benda-benda pusaka ini. Hem, alangkah anehnya, Sin Wan memperhatikan benda-benda itu satu demi satu. Memang ada yang indah menarik, akan tetapi seperti pedang ini, apa sih bagusnya? Sebuah pedang yang sarungnya butut, gagangnya juga kasar, seperti pisau dapur saja. Kenapa ayah menyimpan pedang macam ini? Hahaha, engkau tidak tahu, anakku. Bagiku, di antara semua benda pusaka ini, yang paling bernilai adalah pedang butut yang kau remehkan itu lah, benarkah itu, ayah? Boleh aku mencabut dan melihatnya? Lakukanlah. Tidak banyak orang di dunia, ini yang pernah melihatnya, dan seluruh pendekar di dunia ini ingin sekali mendapat kesempatan untuk melihatnya, dengan hati tertarik sekali Sin Wan lalu menghunus pedang yang gagangnya dan sarungnya butut itu. Dia menduga bahwa biarpun sarung dan gagangnya butut, tentu pedang yang dianggap sebagai pusaka amat bernilai oleh ayahnya itu tentu merupakan pedang yang amat baik, tajam dan berkilauan, terbuat daripada baja terbaik. Akan tetapi, setelah pedang itu dia hunus, Sin Wan mengerutkan alisnya dan hatinya kecewa. Pedang itu sama sekali tidak menarik, bukan saja buatannya kasar seperti tempaan yang belum jadi, akan tetapi juga pedang itu tidak tajam dan tidak runcing. Pedang yang tumpul Warnanya gelap kehijauan seperti pedang dari semacam batu karang yang warnanya hijau saja. Dan pedang itu pun tidak panjang, merupakan pedang pendek yang tumpul dan tidak menarik. Ayah, ayah mempermainkan aku. Pedang ini hanyalah pedang yang belum jadi, tumpul dan jelek, bagaimana ayah sampai memuji-mujanya seperti itu? Hahaha, engkau tidak tahu, Sin Wan. Pedang ini terbuat daripada batu dewa hijau, dan tidak ada senjata di dunia ini yang mampu mengalahkan keampuhannya. Pedang ini mempunyai kisah yang amat menarik, Sin Wan, dan kalau engkau sudah tahu riwayatnya, tentu akan kau hargai pula sebagai sebuah pusaka yang langka dan ampuh, Sin Wan memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya dan memasukkan ke dalam peti. Ayah, ceritakanlah kisah itu, aku ingin sekali tahu riwayatnya, kau tahu, kurang lebih seratus tahun yang lalu, pedang ini adalah milik kaisar Jenghis Khan, pendiri dari kerajaan Goan Tiaw yang baru saja jatuh. Dan jatuhnya dinasti Mongol itu pun sebagian gara-gara tidak menghargai pusaka ini tentu saja Sin Wan menjadi semakin tertarik. Dia memang suka sekali membaca atau mendengar riwayat-riwayat kuno yang menarik. Ketika Jenghis Khan belum menjadi kaisar, dia telah menemukan batu mustika yang disebut batu dewa hijau atau batu asmara, dan batu bintang itu lalu dibikin menjadi sebatang pedang yang diberi nama pedang asmara. Semenjak memiliki pedang itu, bintangnya terus menjadi terang sampai akhirnya dia berhasil menjadi kaisar. Walaupun pedang itu pernah lepas dari tangannya, terjatuh ke tangan orang jahat, namun akhirnya dapat kembali kepadanya sehingga dinasti Mongol menjadi semakin jaya. Akan tetapi, keturunan Jenghis Khan tidak dapat menghargai pedang yang bernama pedang asmara itu karena mereka menganggap pedang itu melemahkan, membuat orang menjadi budak nafsu asmara. Pedang itu lalu dibawa ke seorang pembuat pedang yang paling ahli di seluruh daratan Cina, dan akhirnya, dengan susah payah pedang itu dilebur lagi dan dihilangkan sarinya yang mempunyai pengaruh berahi pada pemiliknya. Akhirnya, sisa leburan itu dibuat lagi dan menjadi pedang ini tidak bisa ditajamkan dan diruncingkan saking kerasnya. Karena buruk, pedang ini tidak dihargai dan hanya menjadi penghuni gudang pusaka saja. Nah, bukankah menarik sekali riwayatnya Sinwan mengangguk-angguk? Memang amat menarik dan entah bagaimana, dia merasa kasihan dan sayang kepada pedang yang seolah disiasiakan itu. Dia juga tidak bertanya dari mana ayahnya memperoleh pedang yang tadinya milik Kaisar Jenghis Khan yang amat terkenal dalam sejarah yang pernah dibacanya itu. Baginya, ayahnya adalah seorang sakti dan tidak aneh kalau benda-benda pusaka yang ampuh dan amat besar nilainya itu terjatuh ke tangan ayahnya 003 hari kemudian, pada suatu pagi yang cerah, tiga orang pria memasuki pekarangan rumah Sejit Kong. Mereka itu bukan lain adalah tiga dewa, Ciu Sian Tongkui, Kiam Sian Lousan, dan Pek Mau Sian Tioki. Kemarin mereka bertemu dengan rombongan Capsa KWI dan dari rombongan inilah mereka mendapat kepastian Bapua orang yang mereka cari, yaitu Hwe Ciyang KWI Sejit Kong memang benar berada di YIN Ning. Setelah memperoleh keterangan ini, tiga dewa mempercepat perjalanan menuju ke kota YIN Ning dan pada pagi hari itu, mereka bertiga memasuki pekarangan rumah datuk yang mereka cari-cari selama hampir setahun ini. Kepada seorang pelayan yang sedang menyapu pekarangan, mereka bertanya dengan sikap halus apakah cuan rumah berada di rumah, dan kalau ada, mereka minta agar pelayan itu memberitahukan majikannya tentang kedatangan mereka. Karena sikap tiga orang itu lembut, si pelayan tidak menaruh curiga. Sikap mereka ini tidak seperti sikap tiga belas orang yang datang tiga hari yang lalu. Pelayan itu lalu memberi laporan ke dalam. Akan tetapi, pada saat itu Sejit Kong sedang bersama di, maka dia memberi laporan kepada Nyonya majikannya. Nyonya, di depan ada tiga orang tamu yang ingin bertemu dengan cuan majikan, kata pelayan itu. Jubita mengerutkan alisnya, hatinya merasa tidak enak. Mereka siapakah pelayan itu menggeleng kepala. Mereka tidak memberitahukan nama, akan tetapi mereka adalah tiga orang laki-laki setengah tua yang bersikap ramah dan lembut, dan pakaian mereka seperti pakaian pendekta atau pertapa, cuan majikan sedang bersama di, aku tidak berani mengganggunya. Biar ku temui mereka, kata Jubita. Sin Wan yang juga berada di situ segera bangkit dan menemani ibunya. Ketika mereka tiba di luar, mereka melihat tiga orang berpakaian tosu, pendeta agama Tung, berdiri di luar pintu. Tiga orang itu begitu melihat yang muncul seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki, segera memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada dan mengungkuk. Nyonya muda, harap maafkan kami bertiga kalau kami mengganggu nyonya dengan kedatangan kami, kata pek emau siantiyoki yang menjadi juru bicara mereka karena dia yang paling pandai bicara, juga sikapnya halus dan sopan, tidak seperti ciusian yang biarpun pandai bicara pula, namun ugal-ugalan dan terbuka. Melihat sikap mereka yang sopan, Jubita juga membalas penghormatan mereka. Tidak mengapa, akan tetapi siapakah Sam Witut Yang, Bapak Pendeta bertiga, dan ada keperluan apakah dengan kami-kami datang berkunjung untuk bertemu dengan saudara Sujit Kong karena kami mempunyai urusan penting untuk dibicarakan dengan dia. Adapun saya bernama Tio Ki, dua orang saudara ini bernama Tong Kui dan Lo San. Kami datang dari jauh, dari timur, dari kota Raja Nanking, kata pula Dewa Rambut Putih. Hem, apakah Sam Wit, Anda bertiga, datang untuk merampas benda-benda pusaka milik ayah? Tiba-tiba Sin Wan bertanya dengan suara lantang dan terlambatlah ibunya untuk mencegah dia mengajukan pertanyaan yang dianggapnya tidak sopan itu. Ha 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 ha, anak baik. Apakah engkau putra Sujit Kong benar? Aku putranya, namaku Sin Wan, kata anak itu dengan tabah. Kalau Sam Wit datang untuk merampas pusaka, lebih baik Sam Wit segera pergi lagi saja, jangan sampai dihajar oleh ayahku seperti 13 orang tempoh hari, ha 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 ha, sungguh hebat. Engkau jujur dan juga lembut, menyenangkan sekali, Sin Wan. Anak baik, apakah kaulat kami bertiga ini seperti perampok-perampok? Kata pula Dewa Arak sambil tersenyum lebar, perutnya yang gendut terguncang dan mukanya menjadi semakin merah dan cerah. Sin Wan memandang wajah si gendut itu, juga wajahnya yang penuh tawa dan nampak gembira dan lucu. Terus terang saja, Totiang, Bapak Pendeta, kalau melihat Totiang ini bukan seperti perampok, lebih mirip seperti seorang pemabok, Sin Wan tanda seru ibunya menegur lagi. Heran ia mengapa putranya yang biasanya lembut itu kini nampak seperti orang yang tidak sabaran. Hal ini ditimbulkan karena peristiwa tiga hari yang lain. Wah, Wah, engkau ini kecil-kecil sudah pandai melihat sampai ke dasarnya. Memang aku pemabok, memang aku tukang minum arak, haha kata pula Chiu Sian Tongkai sambil tertawa bergelak. Suara ketawanya yang lepas itu setengah disengaja, mengandung KHI Kang sehingga suaranya bergema sampai ke dalam rumah. Akalnya ini berhasil. Suara ketawa yang amat nyaring TTU menyusup sampai ke dalam kamar dan ke dalam telinga Sejit Kong, menggugahnya dari samadhi. Sejit Kong mengerutkan alisnya, merasa terganggu oleh suara tawa bergelak itu dan dia pun tahu bahwa kembali ada orang yang datang hendak mengganggunya. Mukanya menjadi kemerahan dan dia pun segera bangkit, berganti pakaian baru dan keluar dari dalam kamar, langsung menuju keluar. Dan begitu melihat pria tinggi besar yang gagah perkasa itu keluar. Tiga dewa yang belum pernah berjumpa dengan si tangan api itu, segera memberi hormat kepadanya. Hem, apa yang terjadi di sini tanya Sejit Kong tanpa memperdulikan penghormatan yang diberikan tiga orang tosu itu. Dia tidak membalas penghormatan mereka dan mengajukan pertanyaan yang mengandung teguran itu. Istrinya berkata dengan nada lembut dan mengabarkan. Tiga orang tosi yang ini datang dari timur, dari Nanking dan mereka mempunyai urusan untuk dibicarakan denganmu. Harapkah sambut tamu-tamu jauh ini dengan baik-baik, Sejit Kong mengerutkan alisnya dan mengangguk. Hatinya masih mendongkol karena merasa terganggu, akan tetapi diam-diam dia, terkejut juga mendengar bahwa mereka datang dari Nanking, dan segera dia dapat menduga bahwa tentu kedatangan mereka ini ada hubungannya dengan benda-benda pusaka yang dicurinya dari gedung pusaka kaisar di Nanking. Aku tidak mengenal Semwi, Anda bertiga, katanya dengan setengah hati. Ayah, mereka bilang tidak datang sebagai perampok yang hendak merampas benda-benda pusaka milik ayah, tiba-tiba Sinwan berkata. Sebaiknya kalau ada urusan dibicarakan di dalam Semwi Tutiang, mari silakan masuk ke ruangan tamu, kata Jubita dengan sikap ramah. Tiga orang Tosu itu memandang kepada cuan rumah. Terima kasih, nyonya, kami suka sekali kalau saja si cu, orang ganggah, Sejit Kong memperbolahkan, kata Tio Ki ragu-ragu. Hem, istriku sudah mempersilahkan kalian masuk, kenapa masih bertanya lagi? Masuklah dan cepat ceritakan apa maksud kedatangan kalian, tiga orang Tosu itu mengikuti cuan dan nyonya rumah memasuki ruangan tamu yang berada di sebelah kiri depan. Ruangan yang cukup luas, di mana terdapat meja kursi yang nyaman. Jubita sengaja tidak meninggalkan suaminya sekali ini, karena ia tidak ingin suaminya membuat ribut dan perkelahian iagi. Ia merasa yakin bahwa kalau ada terjadi keributan, hanya ia seoranglah yang akan mampu mengendalikan suaminya dan mencegah terjadinya keributan. Karena ia tetap di ruangan tamu, Sin Wan juga mendapatkan kesempatan untuk ikut pulau hadir dan mendengarkan. Dan biarpun Sejit Kong merasa tidak senang dengan kehadiran istri dan putranya, dia tidak berani mengusir istrinya dan kemarahannya dia tumpahkan kepada tiga orang tamunya. Nah, cepat bicara. Siapa kalian dan mau apa kalian mencari ku katanya ketus. Sikap Sejit Kong ini berwibawa sekali, dan biasanya para calon lawannya sudah merasa gentar dibuatnya, seperti wibawa seekor harimau kalau mengaum dan dengan wibawa aman itu sudah mampu melumpuhkan korbannya. Akan tetapi, tiga orang tosu itu nampak tenang saja. Dewa arak bersikap acuh, memandang ke sekeliling seperti mengagumi keindahan hiasan ruangan itu, lalu mengambil guci arak yang diselipkan di gendungannya dan mengguncangnya untuk mengetahui isinya. Diteguknya arak dari mulut guci dan wajahnya nampak gembira sekali seperti menikmati araknya yang sedap. Si dewa pedang nampak tenang, menatap wajah cuan rumah dan diam saja, karena seperti juga dewa arak, dia menyerahkan pembicaraan kepada rekannya, yaitu dewa rambut putih.